Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Vasli, mantan dirjen kami, mantan wakil menteri, dan sekarang rektor di Universitas CRC, Pak Gutama, masih aktif, masih berlang-lang buana saya dengar itu, Barat Timur, Utara Selatan, itu di Indonesia ini, sehingga untuk berjumpa beliau saja sejak 7 tahun ini sudah berapa kali? Mungkin satu kali baru ya, Pak. Kemudian, kawan-kawan semua, Pak Sumedi, di udara terus bertemu dengan Pak Sumedi ini. Walaupun kadang-kadang bertemu muka hanya mungkin baru dua kali ya, sejak saya penciun. Alhamdulillah, kawan-kawan dari forum, forum literasi di Lampung, khususnya Lampung, dan kawan-kawan mantan TLD dan FDI seluruh Indonesia. Sangat berbahagia saya yang bisa hadir dan diberi kesempatan oleh Pak Sumedi sebagai Ketua ITATI untuk berbagilah ya dengan kawan-kawan semua. Apalagi ini didengar oleh Pak Vasli, Pak Gutama yang dulunya merancang atau memulai TLD dan FDI ini. Saya waktu itu ada yang menyelanjutkan ya, yang dimulai oleh Pak Gutama tadi, dan kemudian apa yang digagas oleh Pak Vasli. Teman-teman sekalian, saya mikir-mikir kemarin dalam pertemuan ini. Maka saya ingin melihat begini, kalau ini bisa ya. Pertama tentu literasinya ya, bagaimana sebuah informasi, sebuah ide, gegasan yang bisa dikompilasikan menjadi sebuah program. Tentunya itu sekarang lagi. Nah, dulu Pak Gutama sudah cerita juga tadi bahwa TLD itu adanya dulu di zaman, apa namanya ya, bukan otonomi daerah, tapi masih di anu pusat ya, di bawah pusat. Ya, di pusat. Jadi, sekarang di daerah itu sepertinya ya program-program TLD itu tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Nah, ini yang saya ingin agak risau, Pak Gutama, Pak Vasli ya. Ya, sementara kita berdarah-darah dulu memperjuangkan Pak Sumedi dengan kawan-kawan ini, ada 200 atau 300 orang itu yang setiap hadir itu datang ke kantor, yang macam-macam aja idenya, gagasannya ya. Malah yang pakai pita merah di ide-ide apanya, pakai pita merah. Dan kemudian ada yang seperti orang mabuk ya, malah saya silakan itu ya. Bila kemudian kita ke DPR, rame-rame saya bilang kepada kawan-kawan ini ya. Karena tuntutan mereka waktu itu nyaris tidak didengar ya. Nyaris tidak didengar ya. Padahal mereka adalah sukarelawan yang ya tanpa pemberi lah. Walaupun waktu itu kita berjuang ya Pak Gutama ya Pak Vasli untuk bagaimana memberi mencarikan honor untuk kawan-kawan ini. Nah, yang saya pikirkan itu sekarang. PLD dengan setelah Pak Gutama sampaikan tadi, saya juga sering berjumpa ya, kawan-kawan forum ya. Nah, kalau dikaitkan dengan literasi ini sangat-sangat dalam ini sebenarnya ya. Kalau literasi ini orang memulai dengan ikhra, dengan bacalah ya. Nah, kalau di kampung saya itu di Sumatera Barat sana itu namanya adalah bumi tak kambang menjadi guru. Nah, jadi artinya bumi yang ada ini yang kita hidupi ini itu menjadi alam ya, menjadi guru ya, menjadi pembelajaran bagi kita semua itu ya. Nah, apa yang kita lakukan di TLD yang lalu itu saya ingin tidak maulah Pak Sumedi ya, nyaris hilang begitu ya. Makanya setelah saya meminta ke Pak Sumedi kemarin itu ada daftar kewangkawan XTLD ini ya. Baik dia yang saya rasa mantan Eselon 2, Eselon 3 sudah sangat banyak ya. Malah ada yang pensiun kata Pak Sumedi ya. Sudah ada yang pensiun Pak Herman katanya kan. Nah, Alhamdulillah ya. Malah juga saya dengar ada anggota ADPRD sekarang ini. Makanya saya kemarin bisa menyampaikan satu slide aja. Bisa ditayangkan Pak Sumedi, teman-teman admin. Yang saya kirim kemarin bisa ditayangkan. Bu Siti, bisa enggak Bu Siti? Itu MC, bisa enggak punya Pak Herman ditayangkan? Ini yang satu mesti. Satu lembar aja, satu lembar aja. Satu lembar aja. Sambil jalan Pak, tunggu Pak. Ya, ya. Bu Yuli aja Bu Yuli, disiapkan Bu Yuli. Bu Yuli, setelah dibantu Bu Yuli. Jadi saya begini, memulainya begini ya. Karena di saya itu adalah saat melakukan pembinaan atau pengabdian daripada TLB. Makanya peran X-TLB dan FDI ini adalah sebagai berikut ya. Pertama, mereka menyusun strategi pemberdayaan. Katakanlah sekarang ini, saya memisalkan ini Prof. Sri ya. Sekarang serjana kita ini di daerah kan macam. Macam banyak sekali ya. Malah ngantri ya, untuk menjadi P3K atau PNS dan segala macam atau di BUMN ya. Nah, ini kita coba ala daerah ya. Bisa enggak TLB, FDI ini kita gagas di satu daerah ya. Jadi kawan-kawan yang sekarang sudah menjadi pejabat ya, X-TLD menjadi pejabat atau pengusaha, tokoh masyarakat itu ya. Dengan daerahnya sendiri, kabupatennya sendiri, saya pikir akan lebih gampang ya. Sekali lebih gampang, apalagi kalau mereka sudah menjadi tokoh ya di daerah itu. Menyusun strategi pemberdayaan daripada sarjana-sarjana yang ada sekarang ini. Sarjana-sarjana, berbagai disiplin ilmu apapun ya. Nah, tentu yang sesuai dengan potensi daerah. Jadi, kita tata dulu potensi daerah, baik itu dari alam dan kemudian sumber daya manusianya. Dan kemudian kita mengusulkan regulasi ya. Menyusun sebuah program dan regulasi ya. Tentu ini terkait sekali dengan bagaimana dukungan daerah ya. Dukungan daerah yang bisa kita kerjasamakan gitu ya. Nah, saya yakin ini bisa ya. Saya ketemu dengan wakil bupati ya, kalau tidak salah saya di Pariyaman, di kampung saya sana itu ya, yang seorang TLD itu. Dan itu bisa bang katanya kan. Itu bisa kita lakukan bang, kalau kita cobakan di Pariyaman ini ya. Nah, Pariyaman itu adalah sebuah kebupaten, kotanya ada juga, kebupatannya ada juga ya. Nah, kita cobakan. Kita rekrut sarjana-sarjana ini dan didukung oleh APBD-nya. Nah, ini pembelajaran atau literasi yang sangat berharga menurut saya ya. Nah, tentu anggaran ini penting ya. Dan anggaran tidak sesulit dulu menurut saya ya. Karena sudah ada daerah APBD sekarang didukung oleh APBD. Nah, Mas Sumedi, saya bermimpi ya, mana tahu nih, bermimpi saya. Kalau ini bisa kita gagas, coba Mas Sumedi, makanya kemarin saya tak hubungi Mas Sumedi, di mana ini TLD kita yang sekarang, yang ex-TLD kita yang masih aktif dan berperan ya. Nah, kalau bisa dekat-dekat dengan Jakarta, atau di Lampung sekalipun gitu ya, atau di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Nah, nanti ya pertemuan forum TLD ini kan dulu masih ingat saya di teman mini terakhir ya. Tunggu berapa itu Pak Sumedi? Ya, sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama. Jadi, kalau bisa ini... Halo? Halo? Masih ya, Masih ya. Kalau bisa ini, ya reuni-reuni kita, kita gagas dengan bagaimana mengevaluasi atau menyusun program yang seperti itu. Jadi, kita bikin TLD dan FDI ala provinsi apa, ala kabupaten apa. Ya, dari 500 sekian kabupaten, saya yakin itu ya. Satu, dua, kita coba aja dulu ya, dimanapun ya. Nah, atau ditayangkan mereka, nanti mereka paparan di pertemuan reuni kita itu. Nah, kemudian kita bikin pilot-pilot proyek di kabupaten itu ya, dengan melibatkan pemangku kepentingan. Tentu jelas ini ya, kalau Dinas Pendidikan, Pak Gutama ngatakan tadi yang terkait, ya oke. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ya oke. Atau mungkin Dinas Perindustrian, UMKM, dan segala macam ya. Nah, tentu kita koordinasikan dengan berbagai stakeholders yang ada di daerah. Jadi, memang saya ingin ya, apa namanya, reunian kita nanti, XTLD ini adalah dengan bagaimana kita memberikan gagasan baru, yang sangat bisa dipraktikkan di daerah masing-masing. Nah, kemudian, kita implementasikan ya, pilot proyek itu ya. Nah, kita lakukan monef dengan perbaikan dan hambatannya apa. Apakah itu ya, apakah sifatnya per tahun atau per tiga tahun atau per lima tahun atau untuk selamanya itu terserah ya. Nah, berbagi praktik baik ini, kalau bisa kita tularkan ke daerah lain. Nah, Pak Gutama, Pak Pasli, Pak Sumedi, ya kawan-kawan baik dari XTLD maupun FDI, ya dengan kawan-kawan pegiat literasi di daerah. Ya, pegiat literasi ini saya sangat paham betul ini. Kawan-kawan ini suaranya sangat lantang dan kemudian bisa tembus kemana-mana ya. Nah, kemudian bisa mempengaruhi situasi yang ada di daerah masing-masing. Itu-itu mimpi saya, Pak Pasli. Ya, tapi saya nggak tahu ya, Pak Sumedi lah dengan kawan-kawan sekalian ya. Apakah bisa ini kita wujudkan ya. Apa mungkin ada pertemuan kecil dulu, Mas Sumedi datang ke Jakarta atau kita gadarkan di mana, ya terserah. Atau mungkin di Lampung sendiri kita adakan dulu karena ada forum X, apa namanya, guru-guru literasi kita ini ya. Bisa kita berkolaborasi lah ya. Nah, jadi kan objek salah satu pilot project di Lampung misalnya gitu ya, atau di Banten gitu. Yang bisa memberdayakan sarjana-sarjana kita. Dan sangat-sangat apa ya, kalau saya membayangkan dulu, kalau TLD ini tidaklah diperima oleh pemerintah pada saat itu ya, saya nggak tahu ya, bahwa sarjana-sarjana yang makin lama, makin tumbuh subur, dan jumlahnya makin banyak ini akan menganggur begitu saja, padahal sumber daya mereka luar biasa. Mereka kekotokong masyarakat ya. Nah, malah ada yang satu kali priode DPRD waktu itu, dia masuk TLD, udah minta disalonkan. Coba bayangkan itu. Itu di Tanah Datar, Kampung Papasli sendiri itu. Saya tahu betul itu. Apa namanya? Pak Bang, saya disalonkan Bang, untuk jadi anu. Dari partai mana? Ya terserah aja. Mana partai mana gitu ya. Nah, bagus saya bilang gitu kan. Ambil aja. Armen namanya, kalau nggak salah saya. Masih ingat saya namanya. Nah, kalau bisa, ini seperti-seperti ini ya, sumber sumber daya seperti ini, TLD dan TFDI ini, bisa kita berdayakan seperti itu. Jadi, Mas Sumidi dan kawan-kawan dari IKT dan forum ya, itu-itu ya, yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita ini. Mungkin kita bisa berbagi nanti di akhirnya, dan kemudian tentu arahan dari Pak Fasli ini. Seperti apa ya, TLD dan TFDI ini perannya ke depan, dan kemudian bagaimana pula kolaborasinya nanti dengan forum kita ini. Forum literasi ini kan sudah ada di mana-mana ini ya. Pendidikan. mungkin sedikit ini ke kawan forum ya. Saya, ya kebetulan istri saya juga seorang rosen ya, yang di bahasa ya. saya tanyakan, ada? Ada enggak forum untuk pendidikan non-formal ya, forum literasi pendidikan non-formal? Nah, kalau ada, tolong dipikirkan ya, tolong dipikirkan oleh kawan-kawan di Lampung ya. Ada enggak forum untuk pendidikan non-formalnya seperti apa ya? Nah, istri saya mengatakan gini, waduh, saya juga harus cari dulu nih, di mana ini, saya tanya dulu di seluruh Indonesia, kata-bukan. Saya belum tahu ini, kalau ada ini forum bukan guru ya, mungkin pamong literasi untuk pendidikan non-formal. kalau ada ini kan luar biasa ini ya. Jadi, itu, Pak Sommedi, Pak Fasli, Pak Gutama, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!